Yang ditanya, oh, tadi melihat gedung 1, gedung 3, gedung 2, ruang-ruang sidang. Alhamdulillah sudah. Ya, tinggal merapikan. Ini kan cuma fisik aja ruang sidang. Yang, ya, tinggal merapikan. Prosesnya atau kalau beri masalah sana, Pak, ini senang-senang untuk pulang? Sampai ruang sidang itu, Pak. Sari persidangan, Pak, apakah persidangan sesuai rencana sampai sekarang? Untuk apa? Untuk kejuatan ini, Pak. Permohonannya belum ada. Permohonan pilek kan, kalau yang ruang sidang ini kan dipakai untuk legislatif nanti. Kalau pilpres hanya di sidang utama itu, itu sudah. Tiap hari kan dipakai. Kalau yang di sini yang untuk legislatif nanti yang perlu disiapkan. Tapi sudah berapi. Pak, sejauh ini yang sudah mendaftar kejuatan PHPU? PHPU itu ada pilpres, ada pilek, Pak. Kalau pilpres satu. Pilek? Pilek ada satu. Pilek satu. Rencananya untuk pas long tiga, katanya besok, Pak. Oh iya. Ini kalau sudah terkonfirmasi? Tidak, tidak. Tidak pernah komunikasi dengan kami ya. Tidak tahu kalau dengan bagian pendaftaran atau bagian konsultasi ya. Dengan kami pimpinan atau hakim ya, tidak ada akses untuk komunikasi. Untuk pemutusan perselisihan hasil pimpinan ini sampai ke petang, Pak? Ada kok di PMK tentang tahapan, Pak. Nanti dibaca saja. Jadi 14 hari kerja, artinya sampai 22 April ya, Pak? Iya. Itu sidang pleno berarti, Pak? Kalau pilpres pleno terus. Untuk pilek? Pilek panel. Pilek panel. Panel. Kan kita punya sembilan hakim, nanti bisa menjadi dibagi tiga panel. Kemarin sudah dijelaskan sama teman-teman media yang... Prof. Saldi, saya, Pak Prof. Arief. Jadwal untuk apa ini? Sidang enggak? Belum. Sidang kan... Tadi ada sidang pagi. Tadi hanya sidang pengucapan putusan. Tapi perkara PU, bukan BHPU. Perkara judicial review itu. Jauh ini, monitoring bapak? Apa? Untuk yang teman-teman sudah melakukan, tidak perlu dikatakan. Monitoring bapak jauh ini? Ya, diproseskan nanti ada... Kalau yang pilpres itu kan ada... Tidak ada perbaikan ya. Mungkin nanti tinggal menunggu diregistrasi saja. Kalau sudah waktunya nanti diregistrasi. Karena begitu diregistrasi kan, argonya terus jalan itu, 14 harinya. Ya, kami bisa secara bersama-sama membaca. Jadi bisa masing-masing mencermati pada bagian-bagian tertentu. Akhirnya kan secara utuh bisa dibaca nanti. Nanti itu, kan belum disidangkan juga. Nanti, tidak bisa kita... Jangan bicara materi dulu? Ya, tidak bisa. Karena belum... Baca juga belum kan, boca permohonannya. Ya, tinggang waktu, speedy trail, dan lain sebagainya. Dan itu sudah konsistensi dengan beberapa pendirian sebelumnya, kan. Itu saja. Pak, ini bawaannya ini kan untuk penyerahan 3x24 jam, artinya sampai besok ya, Pak? Yang untuk apa? Pilprek juga pakai jam, Pak. Pakai hari kalau pilpreskan. Tiga hari bejak itu. Kalau pilek baru 3x24 jam. Nah, ini himbauannya supaya... Mbak, enggak mau himbau. Karena kita ini kan badan peradilan yang enggak boleh terlalu aktif, Pak. Orang mau datang, mau mencari keadilan ke sini, ya silakan. Kalau tidak, ya kemudian tidak perlu menghimbau-menghimbau. Tapi pada prinsipnya, ya kalau mereka datang, ya kami siap untuk melayani. Oke ya. Ya. Oh, ya nanti tentunya kan akan dirapatkan hakim, dikaitkan dengan putusan MKMK juga. Jadi, sehingga pastinya nanti menjelang persidangan. Oke.